Intro Mobil yang ditumpangi oleh Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga mengalami kecelakaan di Tol Pemalang Batang, Kapupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa 1 Oktober dini hari. Dalam periswa ini, ajudan dan sopir mobil dinyatakan tewas, sedangkan AKBP Muhammad Yoga menjadi satu-satunya korban selamat. Kabupaten Humas Polda Jateng, Pembespol Artanto, saat dikonfirmasi mengatakan Saat kejadian, Yoga tengah dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menengok kerabatnya. Dalam perjalanan tersebut, Yoga didampingi oleh ajudannya Bribda Rio Risna Saputra dan Bribda Pabrilian Dean Artono. Kala itu, Yoga duduk di bagian belakang sedangkan dua ajudannya berada di depan. Kecelakaan bermula ketika mobil Fortuner yang ditumpangi ketiga korban melaju dari arah Semarang menuju Tegal. Posisi mobil kali itu berada di belakang truk trailer yang melajur di jalur B. Tak lama, mobil menabrak bagian belakang truk yang mengangkut tiang listrik PLN. Akibat dari insiden ini, Yoga mengalami luka dan dalam kondisi shock. Saat ini, ia tengah menjalani perawatan di rumah sakit Pago Rejo, Kota Semarang. Untuk penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh ditelantas Polda Jateng. Polisi pun masih meminta keterangan dari sopir truk.